Sementara itu untuk menekan tingginya jumlah pemilih golput pada pilkada serentak kemarin, salah satu TPS di Kabupaten Blitar membuat dekorasi unik di TPS. Selain hampir seluruh ruangan dihiasi warna coklat, pemilih juga diberikan hadiah coklat dalam bentuk kemasan. Hal itu tentu disambut gembira oleh para pemilih. Untuk menarik partisipasi para pemilih tetap dalam pemilihan calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar, para petugas KPPS di Desa Ploserajo, Kecamatan Kademangan, sengaja melakukan dekorasi unik untuk lokasi TPS tempat. Seperti yang terlihat di TPS bernomor satu ini, hampir seluruh ruangan dihiasi dengan warna coklat, bahkan tanaman bakau atau coklat terlihat hijau, memenuhi isi ruangan. Sehingga TPS ini terlihat asri, laksana pilkada dalam sebuah perkebunan coklat. Menariknya lagi, setiap DPT atau daftar pemilih tetap selesai mencoblos dan menunjukkan tinta di salah satu jari, para pemilih diberi hadiah satu buah coklat dalam bentuk kemasan. Menurut Sugiono, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungkutan Suara KPPS, pihaknya sengaja membuat unik tempat pemungkutan suara untuk menekan angka golput dari jumlah DPT di wilayahnya. Karena ini ada peningkatan, karena juga didukung oleh kampung coklat, di mana kampung coklat sangat entusias memberi hadiah warga masyarakat, agar mereka tidak golput, maupun dapat menginang angka pilihnya, baik setuju maupun tidak setuju, memberikan media atau dua tulis kepada pemilik, yaitu berupa coklat. Winarti salah satu pemilih mengatakan dirinya senang dengan inisiatif yang digagas dan dibuat oleh TPS tempat. Selain dapat menyalurkan aspirasinya pulang, masih mendapatkan coklat. Dari Belitarjo Timur, Hoiro.